Jadi gigi bungsu itu memang ada yang perlu dilakukan pencabutan dengan indikasi seperti contohnya impaksi atau gigi bungsu yang berlubang hingga syarafnya itu sudah terinfeksi. Namun kalian nggak usah khawatir karena sebelum dilakukan pencabutan, dokter gigi akan melakukan beberapa pemeriksaan. Salah satunya itu ada pemeriksaan intraoral dan juga pemeriksaan rosen. Nanti dari hasil pemeriksaan, jika gigi bungsu tersebut merupakan kasus yang mudah, maka bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Namun jika setelah pemeriksaan ternyata kasusnya sulit, maka dokter gigi umum akan menyarankan untuk melakukan pencabutan dengan dokter gigi spesialis bedah mulut. Untuk pencabutan gigi bungsu, kalian nggak usah khawatir karena pencabutan gigi bungsu tersebut itu minim resiko jika dilakukan dengan dokter gigi yang kompeten. Oh iya, kalian juga harus menginformasikan jika kalian ingin mencabut gigi bungsu, namun kalian punya penyakit sistemik seperti contohnya tekan darah tinggi, kemudian penyakit kencing manis. Itu kalian harus menginformasikan kepada dokter gigi untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.